Kita tahu perasaannya ini gimana, jadi kita emang berjuang banget sama-sama, ngerasain itu bareng-bareng sampai sekarang detik ini juga kayak kita pasti suka. Sudah menjalankan pertarungan yang mungkin cukup sedikit. Ini bukan sebuah pertarungan, ini kita udah kayak, ini kan di puncaknya, ini udah detik-detik akhir, jadi kita kayak bawa handphone aja di air panggung, jadi bener-bener lepas gitu kan, gak ada rasa rasa saingan sama sekali. Karena kita juga berusaha di sini, kita bener-bener beranjak dari nol, di adegan yang sama, nasib yang sama, dan rasa yang sama. Jadi kita tahu gimana rasanya kita sebagai peserta, jadi kita saling rakul dan pasti saling super personal. Kalian kita nervous gak? Canggung. Pasti. Pasti ada nervousnya, cuman aku lebih ke excited juga. Karena Aura Probe tadi bener-bener kayak, semangat banget mereka, nunggu kita. Jadi kita ikut semangat juga gitu, buat nampil yang terbaik buat mereka. Kalian kan duet juga ya? Iya. Tadi dengan penyanyi Dola masing-masing gimana? Kalo aku sih sama Anmes dan Kak Dul ya, Anmes ini salah satunya yang favorit aku. Dan aku langsung melding itu kalo dengan suara dia. Dan tadi juga kado, menurut aku luar biasa sih. Tiara begitu. Aku tadi duet Ambiar ya, sama Mas Danny Caanan. Itu bener-bener itu udah jutaan request mungkin dari orang-orang. Bener-bener aku senang banget bisa bawain lagu itu. Bisa kabulin permintaan netizen masyarakat Indonesia. Akhirnya aku luar biasa, malah sama penyanyi asling. Jadi aku bener-bener banget. Ini juga bener foundation idol, aku bisa langsung penyanyi asling. Dan aku bisa kolaborasi bareng sama Kak Dul. Itu aku senang banget sih. Dia keren banget, humble banget nih. Tadi seperti pergi sama pemilik lagunya, sama penyanyi langsung selamat ya? Ya ampun, udah gak nyangka sih. Sebenernya, aku tadi sama-sama dikomentarin juga. Aku sebenernya bisa dikomentarin yang positif sama Om Ramadendi. Seru banget pastinya dan sebenernya yang terbaik. Ini persiapan udah minggu depan kan udah final? Mungkin kamu kamu sendiri? Kalau dari satu reunion udah selebrasi lah ya. Kita hewan-hewan aja. Tapi tetep harus berjuang dan latihan. Karena banyak orang mungkin kira-kira jatuh ya. Karena mungkin udah meremehkan atau gimana. Tapi disini kita harus berjuang untuk melakukan yang terbaik. Supaya kita tuh dikenang sama masyarakat Indonesia. Pesari kan ketemu temen-temen yang pada keluar juga ya. Nah itu gimana? Akhirnya kangen-kangenan lagi nih? Iya, ini seru banget. Ini sekarang kita udah tidur suatu lagi. Iya, iya. Mereka masih kalah tidur lagi. Mame lagi ya. Cuman bedanya mereka sudah tekan alat elektronik. Kita masih gantung. MP3. MP3 masih ada. Jangan coaching. Gak ada hape. Mereka masih gini. Seminggu lagi. Dikit lagi. Ini udah dipuncangin. Menang gak menang itu sudah bonus. Bener-bener ini kita sampai sini udah... Nugrah banget ya. Aduh kita udah jalanin semuanya bareng-bareng. Jauh banget. Jauh banget. Siara tadi kak adek gak jauh? Iya. Ya ampun. Dia dengan bilang janji aku akan kasih lagi dari dia. Aku langsung kayak... Tidak. Tidak. Pokoknya aku langsung dibitkan kayak... Tidak nyangka gitu kok. Alhamdulillah sih aku sangat bersyukur. Ini sini adalah aku bisa dapat penggunaan. Yang sangat terkenal. Karena kita yang paling tau gimana perjuangannya kita. Apa yang kita rasakan gitu ya. Dan menurut aku kita udah lama di sini. Bukannya kenalnya cuma seminggu atau dua hari. Enggak tapi udah mungkin 4 bulan lebih. Kita ngerasain pahit bareng-bareng. Kalau temen-temen kita punya nih hate. Kita udah sakit banget. Rasanya kayak kita juga ikutan nangis sebenernya. Karena kita tau perasaannya dia gimana gitu. Jadi kita berjuang banget sama-sama. Ngerasain tuh bareng-bareng. Sampai sekarang detik ini juga kayak kita pasti support. Oke, udah ya.